KPU bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan pasangan calon kepala daerah tidak melanggar protokol kesehatan saat kampanye. Sementara epidemiolog menilai bahwa penularan corona yang eksponensial seharusnya bisa dijadikan alasan untuk tunda pilkada serentak. Pada tanggal 21 September juga sudah dilakukan RDP ya di Komisi 2. Dan kami telah menaklanjuti apa yang menjadi kesimpulan RDP itu dengan mengundangkan peraduan KPU nomor 13 tahun 2020. Dan baru saja ya sebelum acara ini saya hadir dalam acara ini kami KPU melakukan rapat koordinasi dengan KPU seluruh Indonesia ya provinsi maupun kabar dan kota untuk memastikan penerapan protokol kesehatan ini dapat dilakukan dengan tertib ya dengan penerbangan disiplin di masing-masing daerah. Dan kami sudah berkoronasi dengan Bawaslu ya beberapa waktu yang lalu. Jadi bagi mereka yang melanggar ya sebagai contoh misalnya dia melanggar pelaksanaan kampanye bentuk lainnya yang kami sudah larang dalam bentuk tatap muka langsung. Kalau itu tetap dilakukan ya maka nanti Bawaslu bisa memberikan peringatan tertulis. Nah jika satu jam setelah peringatan tertulis itu tidak diindahkan ya Bawaslu bisa berkoronasi dengan kepolisian untuk dihentikan ya atau dibubarkan. Jadi sanksinya hanya dihentikan atau dibubarkan tidak ada sanksi diskualifikasi Pak? Betul tidak ada sanksi diskualifikasi. Berarti kurang menakutkan ya sebenarnya sanksinya ya bagi para pasangan calon ya? Karena memang kami ya telah melakukan kononasi dan juga telah membahas hal ini dalam tahap harmonisasi. Jadi menurut ketentuan undang-undang itu memang tidak dimungkinkan ya dituangkan dalam perusahaan KPU. Sebetulnya opsi penundaan tidak boleh dihilangkan ya. Selalu harus dibuka peluang untuk menunda. Meskipun sekarang katakanlah ya sudah diputuskan lanjut. Tetapi kan kita tahu ya kalau situasi sudah sangat berbahaya dan ini setelah hari-hari ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Sudah kritis kita. Tetapi kalau misalnya situasinya makin bertambah kritis, kita harus berani menghentikan semua proses ini. Jadi tidak boleh opsi itu kita hilangkan untuk menunda Pilkada. Ya karena katakanlah misalnya nanti pada bulan November katakanlah ya. Pada bulan November, awal November ini betul-betul kejadian apa namanya atau kasus COVID-19 ini begitu eksponensial ya. Jadi lebih-lebih tajam lagi daripada sekarang. Kita harus berani menghentikan. Jadi jangan kemudian kita menghilangkan opsi itu. Itu yang pertama. Terima kasih telah menonton!